Intro Lihatannya memang sepele, tetapi ternyata jalan kaki punya segudang manfaat buat tubuh lho. Selain itu, City Lovers tidak harus menyiapkan waktu yang banyak. Kalian cukup jalan kaki 10 menit per hari untuk merasakan berbagai manfaat berikut. Selamat malam Mirsa, saya Distan Dugera menyapa Anda malam hari ini dalam Headline. Presiden Jokowi baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya dan kemarahannya terkait dengan pengadaan barang, terutama di sisi pemerintahan dan BUMN yang banyak melalui impor. Sementara produk lokal sebenarnya bisa meng-cover pengadaan barang tersebut dan bisa meningkatkan perekonomian dan bahkan menciptakan jutaan lapangan kerja. Lalu sebenarnya seperti apa yang harus disikapi oleh pemerintah daerah, lalu apakah ini memang juga bisa berdampak dari sisi perekonomian, mengingat impor yang cukup besar, apakah ini memang karena di produk lokalnya tidak ada, atau ada permasalahan yang lain. Kita bahas selama kurang lebih satu jam ke depan dalam Headline bersama saya Distan Dugraha. Malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan, enggak. Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak-Ibu semuanya. Kita mau beri pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kita hanya minta 40 persen dulu, sudah targetnya enggak banyak-banyak. Sampai nanti Mei. Tadi pagi saya cek, sudah berapa sekarang? Baru 214 triliun. Bagaimana mau kita terus-teruskan? Coba CCTV beli impor. Di dalam negeri ada yang bisa produksi. Seragam dan sepatu, tentara, dan polisi. Beli dari luar. Kita ini produksi di mana-mana bisa. Jangan diterus-teruskan. Alkes. Alkes. Senteri Kesehatan. Tempat tidur. Untuk rumah sakit. Produksi. Saya lihat di Jogja ada. Bekasi Tangerang ada. Beli impor. Mau kita terus-teruskan? Silahkan. Nanti mau saya umumkan kok. Saya kalau sudah jengkel, umumin. Ya, Jokowi marah soal impor. Kita akan bahas dalam headline hari ini, dan tentu saja saya tidak sendirian, karena saya sudah bersama dengan resumber-resumber saya. Yang sudah hadir di studio ada Bapak Bambang Sukadi, Ketua Gabungan Importir Nasional Indonesia Jawa Timur, Pak Bambang. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah di hadir di studio. Kita akan bahas topik yang cukup menarik ini. Beberapa hari ini hangat pembicaraan tentang pengadilan bareng, ternyata dinilai masih banyak yang impor. Betul. Nanti saya akan bahas dengan Anda. Juga saya terhubung secara daring dengan Bapak Jamadi, selaku pengusaha. Pak Jamadi, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamadi. bersama dengan Pak Jamadi, juga saya terhubung dengan Bapak Dr. Murfin Sembiring, Rektor Universitas Macung, Malang. Pak Murfin. Pasti saya malam. Selamat malam. Dari Malang ini ya? Malang. Malang saya ada. Ya, siap. Baik, saya ke Pak Bambang Skadi terlebih dahulu. Impor nih yang disentil oleh Presiden Jokowi. Harapannya sebenarnya 40 persen, lalu melihat kondisi sekarang masih sedikit sekali yang dibelanjakan untuk barang-barang atau produk lokal dibandingkan dengan yang impor. Ini membuat Presiden Jokowi tampak begitu kecewa. Apa respon Anda melihat pidato yang begitu emosional dari seorang Presiden kita? Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, bahwa import ini sejak puluhan tahun yang lalu, Pak. Jadi dalam hal ini, saya sampai heran, kok baru saat ini dipermasalahkan. Karena apa? Impor kita yang artinya rutin, sejak puluhan tahun yang lalu itu adalah impor bahan baku, Pak. Angka yang besar untuk impor bahan baku? Bahan baku. Ini misalnya apa, Pak? Bahan baku itu seperti kedele untuk produksi tahu, tempe, ya, gitu. Terus produksi untuk alat-alat ini, Pak, teknik, ya, gitu. Jadi di sini ini diolah, ya. Yang kemudian untuk diekspor kembali. Jadi itu sudah bertahun-tahun, Pak, itu, Pak, ya. Jadi total yang kita import itu dari keseluruhan, itu berkisar antara saat ini, 85 persen, sekitar 85 persen. Itu adalah impor bahan baku, Pak. Jadi angka yang sangat besar itu, 85 persennya adalah impor bahan baku yang itu berarti diolah lagi di Indonesia? Iya, untuk ekspor, Pak, itu. Bukan barang konsumsi yang mendominasi, Pak? Bukan, Pak, itu. Memang ada barang konsumsi yang diimport, tapi kecil, ya, berkisar 3-5 persen, lah, gitu. Lalu, apakah Anda melihat mungkin dari data yang Anda punya, dari tahun ke tahun, apakah ini memang ada progres yang terus meningkat, atau sebenarnya angkanya dinamis saja, gitu, Pak? Ya, itu stabil, Pak. Ini satu contoh, ya, saya lihat, dari 2017. Kita import itu sebesar US dollar, 169,95 juta US dollar. Kemudian, 2018, itu juga import naik malang, 188.711.40 US dollar. Kemudian, 2019, itu 171.275 juta US dollar. Jadi, kalau saya lihat trennya ini, ya, itu dari tahun ke tahun, itu nggak beda jauh. Iya, iya, iya. Naik turunnya masih nggak terlalu frontal, nggak terlalu jauh, gitu, ya? Iya, iya. Jadi, ini hampir tiap tahun ketergantungan impor bahan baku itu selalu ada, itu, di situ. Tapi, Anda sendiri melihat dari kenyataan bahwa, ya, impor bahan baku, termasuk tadi yang Anda bilang, kedelai, gitu, yang itu notabene jadi konsumsi makanan sehari-hari juga masyarakat Indonesia. Mungkin maksudnya, Pak Jokowi, harusnya bisa jauh lebih ditekan, gitu. Betul. Jadi, sekarang ini, sebetulnya kita bisa, ya, mulai mendata dulu, Pak. Yang artinya rutin kita impor. Yang artinya di dalam negeri ini bisa diproduksi, itu. Termasuk kedelai itu sebenarnya, Pak. Kalau kita contohkan, paling gampang sebenarnya kedelai ini. Karena, Pak, itu bisa dibudidayakan di Indonesia. Kita pun juga impor kedelai dari Malaysia. Kan iklimnya kan nggak beda jauh, kan? Nah, itulah, Pak, itu. Dan itu dibutuhkan setiap waktu, dan dari data-data atau pemerintahan yang ada, hampir setiap tahun selalu ada masalah dengan impor kedelai. Iya. Jadi, suatu saat, nggak setahun ini, dua tahun, tiga tahun, pasti ada masalah, gitu. Dan ini sebenarnya salah satu contoh yang menurut Pak Skadi, bisa diproduksi di Indonesia. Iya. Bahwa sekarang masih banyak impor, apakah serapan produksi di Indonesia nggak terserap, gitu, Pak? Ya, memang di produksi Indonesia bisa, Pak, memenuhi. Tapi kecil sekali angkanya itu. Kita lebih banyak impor dari Amerika. Ketergantungannya itu besar sekali. Malaysia juga, gitu. Bahkan dari Amerika Latin kita juga impor. Jadi, bisa dibilang, salah satu contoh ini, ya, pemirsa, bahwa kedelai ini bukan tidak terserap produk lokalnya, tapi memang tidak mencukupi. Ya, istilahnya kalau kita menggantungkan dari produk dalam negeri, nggak mungkin, Pak, itu. Oke, baik. Karena itu di samping untuk produksi, apa namanya, tau tempe, itu juga untuk makanan ternak. Oke. Baik, itu secara contoh, gitu, ya, sebagian. Iya, contoh yang paling gampang, lah. Contoh yang paling gampang. Mungkin Presiden Jokowi juga yang dimaksud adalah pengadaan-pengadaan yang sempat dimention oleh Presiden Jokowi seperti CCTV, traktor, pengadaan-pengadaan barang seperti itu yang sebenarnya bisa dibuat di Indonesia. Saya berhenti dulu sebentar ke Pak Jamadi, dari sisi pengusaha Pak Jamadi. Anda melihat sebenarnya seperti apa, gitu, dari barang-barang yang sempat disebutkan aja dari Pak Jokowi. Apakah memang dari produk lokal belum mencukupi, Pak? Iya. Makasih. Assalamualaikum, Pak Ketum. Waalaikumsalam. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Tompang Jokowi, ya, seperti itu memang kenyataannya. Namun, kalau saya melihat kesan penting dari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bagaimana peluang-peluang usaha bagi dunia usaha untuk mengisi, ya, substitusi industri ini segera bisa diujudkan, gitu, ya. Jadi, perlu dukungan semua pihak. Substitusi industri ini, apa yang jadi peluang sekarang ada cukup banyak tentunya, ya. Misalnya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Bambang, bahwa barang-barang import kita itu sesungguhnya adalah untuk kepentingan re-export, gitu, ya. untuk mengisi pasar ekspor. Jadi, kita di situ ada ciptaan nilai tambah yang bisa didapatkan oleh oleh Indonesia pada umumnya dan Jawa Timur pada khususnya, gitu. Jadi, di dalam konteks perdagangan, memang ada siklus, gitu, ya. Ada siklus, dan juga ada satu apa, ketersediaan barang dan jasa di masing-masing negara ini memang beragam. Nampaknya kita memang diciptakan saling memerlukan, gitu. Impor tidak bisa dihindari, tetapi impor juga makin lama bisa dikurangi apabila substitusi industri di Indonesia ini segera diujudkan. Peluang ini harus ditangkep oleh pengusaha Indonesia, begitu. Ini ya, kesan saya tangkep paling tajam dari apa yang dikemukakan oleh Bapak Presiden, begitu. Ini kalau Anda dari kalangan pengusaha, Pak Jamadi, apakah memang Anda melihat bahwa ada produk-produk dari produk-produk lokal, gitu, yang sebenarnya bisa diserap melalui anggaran dari APBD, ataupun APBN, maupun anggaran belanja dari BUMN, yang Anda melihat, loh, kok belinya malah impor dari luar negeri, padahal di dalam negeri ada, gitu. Contoh yang sempat disebutkan, ya memang Pak Jokowi sempat menyebutkan bangkulah, atau mungkin laptop, atau CCTV. Apakah Anda melihat memang pemerintah ini masih condong beli dari luar negeri dibandingkan produk lokal? Ya, kalau saya lihat itu apa yang dilakukan selama ini, itu kan kita sudah masuk kepada prinsip-prinsip perdagangan bebas, sebetulnya, ya. Perdagangan bebas, memang akhirnya kembali kepada kebijakan yang dibuat, misalnya di situ proteksi, misalnya gitu ya. Proteksi itu juga dibenarkan ketika untuk kepentingan menjaga apa yang diperlukan supaya Indonesia survive, gitu ya. Supaya Indonesia makin maju industri-nya. nah, tapi di dalam prinsip perdagangan bebas yang borderless itu, orang memang begitu mudah saat ini untuk melakukan komparasi dalam satu produk, katakanlah tadi misalnya gadget, misalnya gitu. Nah, itu ada berbagai varian produk yang diperdagangkan. Di situ ada lifetime, ada stylenya, ada harganya, ada fiturnya. Sekali lagi, ini seperti tadi saya bilang, ini merupakan satu dorongan bagi teman-teman industri di Indonesia untuk menangkap peluang ini, gitu, menangkap peluang ini. Coba kalau kita lihat hari ini, makin banyak apa namanya itu fasilitas-fasilitas yang di wujudkan ya, seperti perluasan dari kawasan industri, kemudian KEK, lalu apa, jalan-jalan pada terhubung. Ini satu kemudahan yang ada di Indonesia. Jadi, tidak mungkin kita tidak melakukan importasi, tetapi bisa dibikin balance. Ya, dibikin balance, ada neraca barang, ada neraca perdagangan yang selalu bisa kita minute hari ke hari bagaimana importasi kita adalah impor yang memang harus dilakukan untuk keperluan re-export yang memang tidak tersedia di Indonesia. Strategi pemerintah untuk membangun kawasan ekonomi khusus, jalan diperbaiki, semua bisa terhubung, sebenarnya bisa membuat industri jadi berkembang, produk dari Indonesia pun juga bisa bersaing. Pak Jamadit juga sempat bilang bahwa sekarang sebegitu mudah mengkomparasi. Ini bisa jadi dua sisi ya, di satu sisi produk lokal bisa kalah bersaing dengan produk luar karena kita bisa melihat komparasinya atau justru sebenarnya produk lokal bisa bersaing dengan produk luar ketika memang itu bisa punya kualitas yang baik. Nanti saya tanya lagi kepada Jamadit terkait dengan ini, tapi seperti itu kita harus cedera dulu pemirsa, kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini tetap bersama kami di headline. Selain itu, City Lovers tidak harus menyiapkan waktu yang banyak. Kalian cukup jalan kaki 10 menit per hari untuk merasakan berbagai manfaat berikut. Wali Kota Kiev Vitaly Crisco mengatakan setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta orang telah melarikan diri. Akibat teriakan dua pelaku dikejar massa dan terpaksa menceburkan diri ke sungai di kawasan Semolawaru, Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! untuk sistem pengen untuk sistem pengadaan barang dan jasa yang menggunakan LPSE atau menggunakan anggaran dari APBD atau APBN yang saya tahu memang itu sudah ditetapkan, misalnya lokal kontennya itu untuk barang tertentu ya minimum harus 65% yang boleh menggunakan konten import itu maksimal. 35% itu sudah diatur sebetulnya itu sudah diatur sebetulnya di dalam peraturan-peraturan perdoman pengadaan barang dan jasa. tetapi memang tidak bisa dipungkiri, kita ini makin banyak sekali melihat satu faktor eksternal ya. meskipun di faktor internal tadi sudah dipungkiri dengan perdoman-perdoman pengadaan barang dan jasa, tetapi faktanya kita memang ada satu apa namanya pilihan-pilihan yang harus diambil ketika itu tidak tersedia. maka ini sebetulnya sesuatu yang sangat penting kita tangkap peluang ini dengan dukungan dari berbagai pihak sehingga kita makin lama makin bisa membanjiri dari bervariasi produk yang diperlukan. salah satu contoh, misalnya kalau kita berbicara untuk building misalnya, bangunan ya, building material, itu jumlah materialnya enggak kurang dari 1200 macam item begitu ya. dari 1200 macam item bahan itu, yang bisa didapat di lokal itu kurang lebih 55-58% dan selebihnya itu mesti kita melakukan importasi. ini salah satu contoh gitu ya. kemudian hal-hal lain, tentu himpuan-himpuan untuk terus menciptai produk dalam negeri, ini sudah harus terus dilakukan begitu ya, dilakukan sehingga terjadi satu keseimbangan. jadi hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, itu kita bisa melihat makin hari makin baiklah untuk Indonesia. oke, baik Pak Jamadi, saya ke Pak Murfin Semiring terlebih dahulu, dari dua narasumber saya tadi berdiskusi menyatakan bahwa ya impor enggak bisa di elakkan gitu. lalu singgungan atau sentilan dari Presiden Jokowi, menurut Anda apakah ini sesuatu yang sesuai dengan fakta atau sebenarnya ada yang berlebihan di sana? ya Pak Murfin ya Pak Murfin ya Pak Murfin orang Jawa, orang makgil kemarin itu dan menyebut bodoh bertiga kali. lalu Rokigurung kan menyebutnya dulu ya Pak. lalu bisa dengar ya? nah itu berarti Pak Jokowi sudah punya data dan Pak Jokowi ini memang saya lihat alis strategi, dia sudah ingatkan semua. angka 40% minimal saja dari anggaran pemerintah pusat yang 522 triliun, pemerintah daerah yang 535 triliun, yang BUMN 420 triliun. 40% dari total tadi itu, itu ketemu 592 triliun. dan itu dirasukkan bisa membuat menciptakan apapun kerja 2 juta orang. nah angka 40% ini, dia juga di undang-undang cipta kerja tahun 2012 itu, kan menyebut juga 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN wajib berhubungnya 40% dari IKM dan WMTM dan operasi. jadi memang ini benar-benar seorang presiden yang alis strategi ya. dan kita lihat misalnya arahan Pak Presiden ini saya lihat runtuh. jadi memang sudah diatur kenapa beliau ngomong terakhir kemarin itu seperti itu gitu ya. karena memang, coba kita lihat selama ini seluruh menteri bicara soal, selalu bicara ketahanan pangan. ketahanan pangan, tenang ketahanan pangan. tapi siapa yang mempertahankan ketahanan pangan itu? itu kan semua impor. tidak pernah bicara sistematis soal kedolatan pangan, kedolatan barang dan jasa. nah saat ini mulai akan dibicarakan tentang kedolatan itu. bagaimana mungkin kita sedang panen raya garam. kerana impor masuk garam itu. bagaimana terjadi bertahun-tahun kita panen raya bawang merah, tapi impor bawang merah itu masuk. ini bukan soal barang jadi dan re-expor saja. gitu ya. dan bagaimana sepatu tentara aja ketahnya di-infor. dan bagaimana soal mebeler di Kemendikbud juga ditegurkan gitu. artinya apa? Pak Jopoi sudah merasa kita sudah saatnya bisa. campur aja dari RRT 98% campur itu impor dari RRT. padahal sumbernya besi apa segala ada di kita gitu kan. nah setelah itu saya rasa sudah waktunya ini disudahi dan saya harap ini ditelusuri siapa sebenarnya berpengunangan mengeluarkan impor. yang memberikan izin impor itu siapa? siapa yang bermain data gitu kan ditelusuri. sudah saatnya ini dipaniskan semua kalau memang mudah-mudahan ada permainan disitu. karena memang menginpor barang ini di Kementerian di BUMN itu saya selalu senyalir ada kenikmatan disitu. begitu ya. kenikmatan omong-omong tertentu. baik pengusahanya, importernya, maupun semua yang mengatur regulasi itu. kita kan tahu permainan data. kenapa Pak Jopoi bilang harus single data BPS. karena data juga bermain menyatakan ini langkah sehingga trans-inform bisa dibuka begitu ya. saya rasa bang sudah saatnya lihat aluminium. kenapa smelter itu dibangun di Gersih? itu kan strategi sangat berlilihan. daripada kita jual bongkahan batu ke luar negeri lebih baik kita kelola. bahkan kalau ini nanti jadi litium diminta dipaksa untuk juga investornya ada di Indonesia. kan luar biasa multiplier effect-nya. oke oke. menarik dari statement anda, ada kenikmatan ketika impor. saya ada Pak Bambang sekali disini. yang disampaikan oleh Pak Murfin bahwa ya sebenarnya cita-cita 40% untuk mengalokasikan dari APB, DAPBN itu untuk belanja barang lokal itu bisa diwujudkan gitu. tapi kenyataannya impor masih tinggi dan kalau anda melihat, muluk-muluk gak gitu kalau ingin 40% ini bisa dialokasikan untuk produk lokal? saya kira itu bisa kalau ada kemauan ya. bisa kalau ada kemauan ya. kemauan dari siapa dulu ya Pak? dari pemerintah. dari pemerintah. bukan satu instrumen ya. untuk mengatur artinya minimal barang yang dibutuhkan misalkan ya. kalau bisa itu bisa di dalam negeri ya. tapi kalau gak kepaksa ya itu baru import. nah itu perlu instrumen untuk pencegahannya itu nanti itu. tapi apakah ya kalau import itu tadi ya ada yang mungkin sebagian diuntungkan? mungkin ya kita mungkin gak hanya bicara nominal mungkin lebih mudah gitu Pak mengadakan barangnya? ya jadi banyak faktor Pak ya. jadi kemungkinan lebih mudah kepercayaan ya. maupun untuk apa namanya itu kontrak supply-nya itu betul-betul terrealisir ya. nah itu sebagai pertimbangan importer juga gitu ya. tapi yang jelas itu saya sampai heran kenapa produk-produk import ini kok jauh lebih murah gitu ya. jadi kalau saya amati mereka itu dalam produksi itu kuantiti luar biasa besar ya. mereka bisa memproduksi langsung dalam jumlah yang banyak? besar ya. gak dikirim ke Indonesia aja. tapi hampir didistribusikan ke seluruh dunia sehingga dengan produksi yang besar tadi dia bisa menekan biaya ya gitu. dan kalau di komparasi dengan produk lokal bisa jadi mereka tetap lebih murah gitu? ya alasannya itu kebanyakan import itu lebih murah padahal itu kan perlu biaya ya pajak terus apa namanya itu. ya saya pikir lebih mudah untuk belanja secara lokal gitu dibandingkan harus mengimpor. nah itu jadi dalam hal ini sebetulnya kita bisa ya. itu alih teknologi aja lah gitu ya. jadi misalkan kita ditunjuk sebagai istilahnya itu perwakilan dari pabrik mereka ya. kita harus ini pak belajar bagaimana produk ini bisa diproduksi di Indonesia. karena kalau kita impor terus ya. pertama itu memperkaya negara-negara asal barang. kedua ya itu untuk apa namanya itu ketergantungan ya kalau saya amati. itu sulit untuk bisa lepas dari ketergantungan tadi itu ya. jadi ini perlu waktu pak ya. jangka pendek jangka panjang ya. karena ini menyangkut alih teknologi ya. jadi saya kira pemerintah bisa mengambil satu langkah-langkah ya. untuk berikutnya kita proteksi pak ya. misalkan dengan aturan ataupun dengan pajak ya gitu. sehingga melindungi produksi dalam negeri ini pak di situ. oke baik. pak murvin tadi anda sempat mengatakan bahwa ya ada aturan-aturan dari pemerintah yang harusnya bisa mengalepasikan anggaran ini berapa persen untuk produk lokal. setahu saya ada permendak kalau nggak salah yang menghimbau gitu. tapi tidak ada aturan yang saklek gitu ya. bahwa belanja ini ya sekian persen harus produk lokal gitu. karena rasanya tidak ada aturan yang pasti gitu. bahwa kalau yang lebih murah diimpor produknya kualitas lebih bagus ya boleh ambil yang diimpor gitu. gimana pak murvin? jadi 15 november 2021 itu sudah mulai berlaku kebijakan impor di tekan ekspor di tingkatkan. itu ada permendak 18 tahun 2021. tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor gitu ya. itu mencabut 3 permendak sebelumnya. lalu juga ada permendak nomor 19 tahun 2021 tentang kebijakan pengaturan ekspor. itu juga mencabut 31 permendak sebelumnya. jadi memang pak jokowi sudah siapkan betul ya. ada permendak nomor 20 tahun 2021 juga tentang kebijakan pengaturan impor dan mencabut 84 permendak sebelumnya. dan pak jokowi juga sudah tegas kepada pak aroni sebagai ketua LKKP. LKKP itu lembaga kebijakan pengadaan barang dan biasa. di checklist online platform ekspor itu. itu kalau ada barang dalam negeri itu langsung di blacklist. dituarkan barang impor itu. sehingga memaksa semua pihak untuk membeli barang dalam negeri. contoh misalnya. saya tahu persis. kan pak jokowi marah kepada menteri pertanian kan. apa itu pak yasin lipo. kenapa traktor aja di inform. saya dulu punya. mungkin beliau beliau juga tahu. namanya pt agrindo. pabriknya 40 hektare digersih. memproduksi traktor yang pakai tangan maupun yang modern. dan konten lokalnya hampir 85% digersih. 40 hektare masih ada sampai sekarang. tapi. kenapa gak itu diperkuat saja. kan gitu ya. kenapa harus inform. kan begitu. itu buktinya. bahwa memang. saya kok tetap mengatakan ini ada sindikasi lah. ada mafia impor. begitu ya. sehingga pak jokowi gak main-main itu marahnya itu. dan memang barang-barang kecil. kalau barang-barang obat-obatan. bahan bakunya banyak dipinta. tapi hampir 95% obat-obat parmasi itu impor. sampai sekarang. parmasi loh ya. nah ini kan. mana kedolatan pangan kita. gitu kan ya. masa peralatan kantor aja juga. masih di anu. itu lemari-lemari lihat ya. semua kunci-kunci lemari apa. engsel-engsel itu. itu dari Cina loh. padahal cuman gak punya besi. kan itu pesualanya kan disitu. kita terlalu terlena. terlalu terlena. dan ada yang menikmati dalam barang impor ini. oke. Pak Jamadi menanggapi dari pernyataan dari Pak Murvin mungkin. apa iya gitu kondisi-kondisinya seperti itu mengingat. sebenarnya kita bisa gitu memproduksi tapi. yang dipilih tetep impor gitu. apa tanggapan anda. jadi ini grand design. grand design dari industri kita. itu harus sudah berubah. jadi kalau saat ini kita melakukan pengurangan impor. itu yang harus dilakukan dulu adalah bagaimana membangun bahan-bahan baku industri ya. yang tadinya itu masih 85% itu impor. itu banyak dilakukan di sini. di lambat laun supaya bisa mengurangi gitu. ini yang penting. kemudian yang kedua. kepercayaan akan produk Indonesia. pada jenis yang tersedia di Indonesia. tentu itu juga harus di apa namanya itu tingkatkan terus gitu. lalu stimulus-stimulus lainnya untuk bisa melakukan satu balancing. ketika orang melakukan pertimbangan apakah ini produk lokal maupun produk impor yang akan diambil. itu tentu orang akan melakukan sisinya adalah sisi-sisi life economicnya. life timenya. lalu kemudian fiturnya. dan juga apa namanya productivitynya. ini ada hal-hal yang harus di explore gitu ya. cara kita memasarkan itu kita juga kurang menarik dibanding dengan barang-barang yang ada di contohnya di marketplace itu ya. barang-barang yang di marketplace itu kan juga sebenarnya ada sebagian yang bisa di berikan konten itu produk Indonesia gitu. bukan mayoritas produk produk impor begitu. tetapi memang kita harus meningkatkan di segala bidang. bisa menjual gitu bisa menjual mempromosikan barang-barang kita supaya dari lintas generasi bisa melihat bahwa ternyata ada gitu. jadi ada di Indonesia. baik. cinta produk sudah. lalu kemudian kepingin menggunakan produk Indonesia sudah. tetapi kita kurang mengeksplore ya, kurang mengeksplore kapasitas kita. sehingga itu menjadikan orang kurang tahu. sebenarnya tidak semua disengaja harus import. tetapi kadang kita kurang tahu begitu. baik. berarti juga catatan untuk kalangan pengusaha ya Pak Jamadi ya. baik kita tidak terlebih dahulu Pak Jamadi. diskusi masih akan kita lanjutkan lagi. masih di headline pemirsa. kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Wali Kota Gie Vitali Klisko mengatakan setengah dari populasi kota berpenduduk sekitar 3 juta orang telah melarikan diri. akibat teriakan tersebut, dua pelaku dikejar masa dan terpaksa menceburkan diri ke sungai di kawasan semolowaru Surabaya. terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! suruh banyak catatan yang disampaikan oleh narasumber dan narasumber terkait dengan kondisi di Indonesia terkait dengan barang lokal atau impor yang menyulut kemarahan yang sempat disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tadi sempat disebutkan oleh Pak Marvin Sembiring dari Universitas Macu mengatakan bahwa ya, ini saya pikir ada mafianya nih, mengingat sebenarnya potensinya ada, pabriknya ada, tapi enggak dibesarkan, enggak fokus di sana. Pak Bambang suka melihat kondisi-kondisi seperti ini bagaimana? Sebenarnya Indonesia bisa buat, dibesarkan sebenarnya harusnya bisa, tapi tidak ya, apakah ini ada unsur-unsurnya orang yang inginnya tetap impor aja lah gitu? Ya, saya kalau melihat secara umum ya, kalau untuk impor ya, ada mafia ya, mungkin ada ya, tapi sampai saat ini saya belum pernah menjumpai ya, karena anggota kami ini semua itu banyak artinya kontak dengan kita kalau ada masalah gitu, sehingga kami ini memberikan advokasi untuk mereka ya, permasalahan itu bisa kita atasi Pak itu ya, karena apa? Kita menguasai masalah aturan. Jadi dalam impor, yang penting itu adalah bagaimana kita bisa memahami aturan yang berlaku Pak. Jadi kalau kita sampai tidak memahami, ya itu nanti bisa jadi sasaran dari seperti mafia tadi. Ya, anggap mafia itu tadi gitu ya. Jadi sebenarnya sejauh itu aturan yang memang sudah dipenuhi, ya legal gitu ya. Ya legal, enggak ada masalah Pak. Makanya Gensi ini, ini punya satu tujuan ya, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para importer Pak itu ya. Jadi kita ada satu advokasi untuk mereka ya, sehingga kesulitan apapun itu bisa kita atasi dengan baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya Presiden Joko bilang, ayo alihkan ke produk lokal, ya enggak apa-apa juga gitu ya. Dari ke dalam importer, ya oke. Karena memang sebenarnya baik aja gitu kalau dari lokal. Ya, jadi kalau kita ini mengharapkan bisa untuk produk lokal digunakan Pak ya. Karena apa, itu efeknya besar sekali Pak. Pertama, kalau kita importer terus ya, itu kita memperkaya negara yang ekspor di luar negeri Pak. Tenaga kita, kerja kita banyak pengangguran, ya gitu. Jadi kita mulai dari yang mudah lah, ya. Misalkan bahan baku seperti yang diproduksi makanan ternak. Itu bahan bakunya kan singkong itu Pak, kasava. Nah, itu aja masih tergantung impor dari Thailand, dari Malaysia, ya. Nah, itu kalau bisa dialihkan, wah luar biasa Pak itu Pak di situ. Ya, ya padahal pemerintah juga punya program-program untuk membuka lahan-lahan baru. Iya, lahan kita luar biasa gitu. Tapi belum terasa ini efeknya? Ya, ini sampai sekarang belum ada Pak itu. Sehingga impor masih terus. Terus, terus. Lahan bakunya yang kanya besar sekali. Faktanya masih impor itu berdatangan terus. Oke, oke. Baik. Saya kembali ke Pak Murwin nih. Kalau Anda melihat bahwa, ya tadi Anda analisa bahwa sebenarnya ada gitu. Pak Murwin analisa bahwa ada sebenarnya pabriknya, potensinya ada. Bahkan untuk alat-alat kesehatan yang paling gampang yang kita gunakan sehari-hari sekarang. Masker. Masker sekalipun. Itu pun juga masih impor. Apa yang harusnya payung hukumnya sudah gitu ya. Strategi dari industri-nya sepertinya pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai kawasan industri dan sebagainya. Apa lagi Pak yang harus difokuskan lagi supaya banyak yang dibeli dari produk lokal bukan impor? Ya, jadi kalau Pak Tui sudah marah itu, sebaiknya diimbangi dengan tangan besi. Lewatnya gelasi dan kawasan ya. Artinya bahwa kan kita, negara agraris, buah-buahan kita saja impor pertahunnya 10,2 triliun. Nah, itulah salah satu. Sayur-sayuran, data saya 3,25 triliun, mas. Sayur-sayuran, mas. Emang kita nggak bisa? Durian montong kita udah bisa tanam. Pisang kafenis kita bisa tanam. Pupuk, mas, 7,21 triliun. Itu kita impor. Tembakau aja kita masih impor 3,3 triliun. Kita negara agraris. Cangkulnya pun kita impor, mas. Dari RRT. 98 persen cangkul itu dari RRT, mas. Lalu juga, memang saya setuju persoalan teknologi itu. Kenapa di beberapa negara Finlandia sana, bawang putihnya 5 tahun di gudang, kerusakannya hanya turun 5 persen, lewat sinar gamma dari turunan teknologi nuklir. Sehingga begitu dia panen raya, yang sudah 5 tahun tadi di gudangnya, di impor lah ke Indonesia. Dan trans-impor siapa yang mengeluarkan izin itu kan kita tahu sendiri siapa. Dan impor ini itu siapa, gitu kan. Menghantam bawang putih domestik kita. Itu terjadi tahun 80-an. Sehingga orang-orang di Batu Malang ini nggak mau lagi nanam bawang, ngapain. Atau impor dibiarkan begitu, menghantam harga domestik. Nah, kalau teknologi sinar gamma itu, pengudangan, itu gampang, mas. Kita tanya ahli nuklir kita. Kok sekarang aja di Jakarta itu Batan, jual pengawetan teknologi nuklir untuk sambal. Sambal yang bisa tahan lama. Artinya apa? Di sini saya kira tinggal kemauan bersama semua pihak, dan Indonesia kalau tunggu kesadaran, tidak akan sadar-sadar. Harus tangan besi. Kalau tidak, susah ini. Kalau menurut saya loh ya. Karena pengalaman di Korea Selatan dan di Cina, seperti itu, cintai produk Indonesia, disadarkan juga masyarakatnya, you beli, walaupun butuhnya kurang, tapi itu dari beli itu, perusahaan itu bisa melakukan riset dan pengembangan, sehingga nanti waktunya akan butuh baik. Dulu kan ingat, produk Cina itu serba 10 ribu, mas. Kan jelek dulu butuhnya. Sekarang kan udah bagus, karena perusahaan udah punya uang, karena domestiknya mau beli. Oke, Pak Mubri, tapi kalau Anda sempat sebut bahwa harusnya dari tangan besi. Dalam arti ini ketegasan dari pemerintah. Nah, sementara dari pemerintah sendiri, belanja barangnya juga masih dari luar negeri gitu kebanyakan. Kapan dimulainya kalau gitu? Kemarin kan kita bisa bicara minyak goreng, mas. Yang lalu di TV ini juga. Saya kan sudah ada mafia-nya. Ternyata tak ada, mas. Impor elektron, mas. Ketauan di perak sana lho, mas. Yang curah diatur dari kemasan, lalu dijual ke Hongkong. Ada, mas. Nah, kalau enggak. Ini kan bermain sebenarnya. Penggudangannya ada. Dan sebenarnya, pabrik-pabrik pun sudah lama, 10 tahun lalu tidak boleh curah. Karena minyak goreng curah itu sangat rentan dengan permainan dan tidak terkontrol kesehatannya dan apa di dalamnya dan luarnya ini tidak terkontrol. Itu ada aturannya. Tapi kenapa pabrik besar coba cek lima pabrik besar minyak goreng. Mereka lebih banyak tidak pakai kemasan. Ini kan persoalan apa ya. Saya kok selalu kemesraan antara penguasa dan pengusaha ini dengan sumber kita lemah. Oke, oke. Baik. Saya ke Pak Jamadi. Pak Jamadi, kalau Anda juga melihat ini apakah pengusaha juga merasa akhirnya jadi kalah gitu dengan dengan barang-barang impor terkait dengan adanya regulasi yang kurang tegas atau mungkin ada mafia yang masih dibiarkan. Bagaimana pandangan dari para pengusaha melihat kondisi itu? Awalnya itu memang kaitannya dengan apa yang dinamakan kompetisi ya. Jadi kompetisi itu dalam tata cara pengadaan barang dan jasa itu bagaimana harga terbaik itu yang dipilih. Kalau harga terbaik itu yang dipilih pada akhirnya ada yang menawar 80% dari pagu anggaran dan juga ada yang sampai 70%. Nah, sementara pengusahanya juga masih untung. akhirnya mereka melakukan komparasi-komparasi untuk barang yang sama itu bisa mendapatkan harga terbaik itu dari mana. Itu sebenarnya makronya seperti itu juga. Nah, makanya kembali yang saya tadi sampaikan mari mari apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu benar-benar disambut dengan baik. Mari sudah mulai sekarang ini kita memiliki satu tujuan bersama untuk menggunakan produk Indonesia ini semaksimal mungkin. lalu kemudian bisa juga ada memang satu apa keinginan dari para importer di tang itu terus meningkatkan apa perannya sebagai pedagang sebagai trader begitu. Ya, tetapi ini sudah seharusnya pemerintah juga mulai membuat peraturan yang terbuka dan tertutup ya untuk barang-barang yang diimpor itu juga melakukan semacam proteksi melalui sistem perpajakan untuk barang-barang yang memang memiliki dampak luas terhadap hajat orang banyak di dalam proses produksinya. begitu jadi ini dilakukan secara bersamaan dan kepada para pengusaha ini adalah masa dimana masa keemasan ini ada gitu ya jadi industri-industri estate itu terus berkembang jumlahnya kawasan-kawasan ekonomi khusus juga terus berkembang ya jumlahnya maupun sebarannya mari ini kita benar-benar manfaatkan kemudahan-kemudahan ini dengan makin banyak melakukan substitusi industri jadi artinya yang tadinya berorientasi import sekarang mari kita banyak melakukan satu apa namanya balancing gitu ya sehingga kita tertarik untuk melakukan produksi disini karena marketnya itu ada itu penting marketnya ada tapi ini sebenarnya masih belum digaraf secara maksimal dengan produknya baik Pak Jamadi Pak Bambang dan juga Pak Mufrin saya jadah terlebih dahulu kita masih ada satu sesi terakhir untuk headline malam hari ini Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmi apapun pilihan Anda kita siap mewujudkannya dimanapun dan kapanpun bukan masalah dunia kerja dan industri siap menerima Anda ITATS unggul inovatif dan bertaraf internasional terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam headline dan kita masih melanjutkan diskusi terkait dengan pengadaan barang impor yang membuat Jokowi marah soal impor ini saya kembali ke Pak Bambang Sukadi Anda melihat juga jadi diskusi kita ada Pak Murfin yang mengatakan mafia ini masih ada Pak Jemadi mengatakan sebenarnya kita bisa memanfaatkan kondisi sekarang untuk mengembangkan usaha tapi dari sisi impor itu sendiri apakah ini kondisi sekarang ini sebenarnya masih cukup baik secara ekonomi untuk terus mengimpor barang mengingat dia juga desakan untuk produksi lokal juga harus terus ditingkatkan jadi kalau saya amati itu tidak ada perubahan dari tahun ke tahun untuk jumlah sebelum pandemi jadi sampai saat ini belum ada satu perubahan yang artinya mengembirakan itu perlu satu rencana jangka pendek jangka panjang sebetulnya sasaran utama kita ini untuk bisa mengurangi impor yang paling gampang itu impor bahan baku di situ sekarang satu contoh misalkan kita produk kasafa yang bertahun-tahun kita impor dari Thailand sampai saat ini pabrik mereka itu masih produksi maksimal untuk produk makan ternak untuk artinya produk-produk yang berkaitan dengan itu seperti kedalai itu kan bisa diproduksi dalam negeri pabrik mereka pun juga dari luar ya Pak berinvestasi di sini menggunakan bahan baku juga dari negaranya dari negaranya itu satu contoh yang paling gampang lah kalau itu bisa kita gantikan jumlah import kita ini akan berkurang Pak itu di situ kedua salah garam alasannya garam di Indonesia itu tidak memenuhi persyaratan untuk industri padahal itu memang betul bahwa iklim yang dibutuhkan itu iklim dingin tapi saya kira teknologi itu kan bisa dipelajari kalau perlu kita ke Australia atau ke India yang sebagai eksportir garam kadang-kadang kita ini melihatnya itu kok gak bisa Indonesia itu padahal kalau garam lokal kan bisa muncul juga kan itu di situ jadi itu salah satu contoh aja jadi memang anda melihat bahwa kondisi saat ini produk yang dari luar memang lebih lebih diminati karena kontinuitas barang yang ada kualitasnya juga lebih terjamin jadi produk yang di luar bahan baku itu kan kecil yang kita membuat pak kalau di breakdown itu gak terlalu banyak jadi sebenarnya harusnya fokus ke bahan baku yang tradisional mulai 20 tahun sampai sekarang ini masih ketergantungan padahal kalau kita lihat lahan kita kan luar biasa kemudian tenaga kita pun juga murah sampai saat ini ketergantungan itu masih terjadi sehingga dikhawatirkan kalau ada kejolak misalkan kedele kosong wah rame seperti produk-produk kayak minyak goreng kosong rame itu kan bisa kita tingkatkan pak itu sebenarnya pemerintah juga punya program-program itu cuman masih belum bisa dirasakan sekarang mungkin pak murvin bisa menanggapi dari kawasan ekonomi khusus sudah berjalan pembukaan lahan-lahan untuk pertanian juga berjalan tapi rasanya belum ada belum ada bisa dirasakan dampaknya untuk sekarang kapan ini sebenarnya bisa dan apakah memang akan bisa kita jadi tanda tanya jadi kemarin saya ketemu general mudropo di malam beliau ternyata berhasil membuat M70 mudropo 70 jadi padi itu bisa panen 70 hari yang seharusnya 100 hari jadi terjadi efisiensi 30 hari dan seterusnya mobil listrik dan sebagainya mestinya riset-riset itu harus intensif dilakukan dengan dunia perguruan tinggi contoh seperti Thailand banyak sekali kemampuan-kemampuan teknologi terapan yang didorong diciptakan oleh universitas tapi riset-riset universitas tapi didukung dipasilitasi oleh pemerintah Anda bayangkan Mas Lista sampai hari ini kita masih infor jagung cek itu pakan ternak jagung itu kita infor dari India karena hanya lebih bagus lalu juga di India itu punya alat untuk mengolah jagung itu sehingga keluar proteinnya sendiri karena untuk pakan ternak itu protein jagung harus dipisahkan tersendiri itu juga menjadi persoalan kita kenapa sampai hari ini mesin seperti itu kita tidak bisa ciptakan lalu juga ada problem sebenarnya menteri penindustrian saya ingat Februari 2016 waktu itu beliau katakan para pabrikan-pabrikan yang butuh besi butuh aluminium mau beritahu setahun sebelumnya sehingga menteri penindustrian bisa mendorong industri-industri yang memproduksi besi dan aluminium jangan dadakan nah saya khawatir dadakan ini sengaja supaya pabrik domestik kita tidak bisa produksi lalu terpaksa impor itu kan persoarannya nah sehingga saya rasa ini Pak Jokowi kan sudah minta dengan tegas kepada lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa LKPP itu sudah jelas itu permudah produk dalam negeri dan industri WMK di korporasi masuk ke sistem belanja pemerintah hingga belanja lebih mudah dan wajib hukumnya lalu juga memangkas birokrasi tahapan untuk e-katalog baik itu e-katalog nasional maupun loka selanjutnya mengurangi barang impor dalam katalog itu sendiri caranya seperti apa produk yang substitusi impor maka barang impor itu harus di fridge dibekukan dihilangkan sehingga muncul hanya barang domestik yang ada substitusi impor saya kira ini cara walaupun pasti nanti banyak negara-negara jadi masalah masalah pedulatan kita oke baik kalau memang tujuannya baik untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia kenapa enggak untuk ada ketegasan itu baik melakukan hambatan itu hambatan dalam bisnis biasa untuk memproteksi proteksionisme baik baik itu bisa menjadi langkah yang efektif sebenarnya baik kita jeda terlebih dahulu headline akan kembali sesaat lagi untuk Anda selamat datang di era virtual seminar virtual meeting group virtual gathering sales virtual wedding virtual dan wisuda virtual semua didukung dengan multi sosial media platform streaming kualitas high definition camera piknik broadcast profesional kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami terima kasih pemirsa kembali di headline saya masih juga akan membahas tentang Jokowi yang marah soal impor sementara dari diskusi ini ternyata juga memang dilihat ya mungkin ada ada sisi dari mafia yang mungkin masih ada dari sisi ketersediaan barang juga mungkin menjadi masalah belum bicara tentang kualitas dan sebenarnya ini menjadi catatan-catatan juga termasuk untuk pengusaha makanya saya ingin tanya ke Pak Jamadi sebenarnya apa nih Pak yang bisa menjadi catatan gitu untuk bisa mengembangkan usaha mengingat sebenarnya pasarnya ada berarti juga harusnya produknya tersedia dengan melimpah supaya harganya juga bisa bersaing dan menarik konsumen gitu gak harus impor gitu apakah ada hal-hal yang mengganjal dari pengusaha untuk bisa membesarkan usahanya ya apa yang didiskusikan sangat menarik karena memang kita sudah waktunya untuk lebih bersuasemba tidak begitu ya tetapi memang yang harus kita lakukan itu melakukan mapping ya tidak bisa serta-merta secara keseluruhan kita terus tidak import sama sekali gitu karena memang dalam satu apa namanya prinsip trading ya perdagangan memang ketersediaan barang itu diikuti juga oleh tuntutan zaman salah satu hal yang paling mudah adalah bidang arsitektur arsitektur yang dimaui oleh market internasional karena kita di sisi lain juga melakukan TTI ya trade tourism dan investment itu dalam satu bundling itu adalah arsitektur mau restoran mau perkantoran maupun tempat-tempat untuk industri wisata begitu ya itu yang adaptif dengan internasional tetapi dalam balutan kearifan logan nah ketika itu desain global itu dibawa masuk diikuti oleh demand ya kebutuhan akan barang-barang yang disitu memang kadang kita gak mendukanduk gak menyangka kalau ada satu apa kreativitas yang dibawa itu disertai dengan mereka jualan barang juga kemari gitu ya jadi kita one step sudah ketinggalan makanya yang saya ajukan disini adalah directory research ya dari perguruan tinggi perguruan tinggi khususnya di bidang temuan-temuan produk yang tadinya substitusi import itu harus banyak didekatkan dengan dunia usaha supaya nantinya bisa merupakan satu produk yang memang diminati dan itu produk global baik 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 Pak Jamadi ini dari catatan dari kalangan pengusaha saya ingin juga dengar konsultasi dari Pak Bapak Skadi dari kalangan import disantinya memang Presiden Jokowi ada kekuatan tegas gitu ya untuk import harus ditahan supaya gak terlalu mendominasi dari kalangan import akan kain menjadi gejolak baru Pak memang hal itu sudah dilakukan oleh pemerintah untuk pencegahan istilahnya itu buahnya aturan-aturan apalagi di Permendak 70 itu sudah diimplementasikan Pak itu sudah jelas itu ya dari mana yang bisa kita import dan mana yang harus tidak boleh kita import ya sudah menunjukkan ketegasan sebenarnya ya sudah ada itu ya cuma ya itu tadi untuk bisa begitu itu kita bisa meningkatkan produk dalam negeri untuk substitusi yang barang itu bisa kita buat di Indonesia baik produk dalam negerinya harus disiapkan harus disiapkan baik Dr. Mufin Sembiring mungkin ada catatan terakhir saya punya satu menit untuk Anda supaya menjadi konklusi juga dari bahasan kali ini untuk ya harusnya produk lokal yang dibeli ekonomi bisa meningkat di Indonesia ya jadi saya kira gini mas paling kongsin sekarang ini pengawasan pengadaan barang jasa impor awasi di semua kementerian unit kerja pengadaan jasa yang kita kenal dengan UKPBJ baik Biro Umum maupun pengadaan barang dan jasa di semua kementerian BUMN dan pemerintah daerah ada tidak indikasi mencari kesempatan mencari keuntungan kelompok-kelompok pribadi politisi DPRRI anggotanya pejabat publik ada sinergi gak ini untuk bersama-sama tetap membuka peran impor pemerintah daerah dalam kebijakan proses impor ini ada permainan gak di sini saya kok menduga menduga boleh ya gak ada rana hukumnya ada seperti itu jika kita memang sengaja diciptakan ketergantungan terhadap impor karena disitu ada penikmatan padahal kita sudah bisa sekalipun kita belum baik tapi kan berproses negara maju pun demikian sesuatu yang untuk teknologinya itu contoh misalnya obat-obatan kampus kami pernah tapi namanya menemukan suatu antibodit yang alami risetnya dari ganggang tetapi begitu masuk ke uji lab uji klinis dan uji sebagainya itu butuh biaya miliaran gak bisa kampus sendiri dan itu gagal akhirnya riset ya tinggal riset aja nah seperti ini harus ada engagement kepedulian dari pemerintah sekaligus supaya riset ini benar-benar berguna bagi masyarakat luas tidaknya riset banjuran internasional itu aja happiness perguruan tinggi itu yang gak boleh clear mas baik terima kasih dokter Mufin Sembiring rektur Universitas Macu Malang yang sudah berdiskusi bersama kami malam hari di headline dan juga terima kasih Pak Babang Sukadi sudah mewakili kalangan importer juga dan Pak Jamadi mewakili kalangan pengusaha juga sudah berdiskusi bersama kami di headline malam hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagiannya dan jangan lupa untuk mencintai produk lokal dalam negeri Indonesia untuk bisa meningkatkan perekonomian Indonesia saya Distan Nugraha pamit dari headline selamat malam selamat menikmati selamat menikmati